Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya, dan harus tetap semangat belajar. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang menjadi pembaca efektif. Sebelum ke pembahasan, baca dulu tujuan pembelajarannya. Kata membaca memang sudah tidak asing lagi di dalam kehidupan kita. Membaca adalah jendela dunia. Begitu banyak kata bijak yang menyarankan kita, banyak membaca buku. Bukan sekedar membaca Facebook, atau membaca WhatsApp dari berbagai ponsel pintar kita. Terus, apa sih yang dimaksud dengan membaca efektif? Membaca efektif adalah bagaimana caranya kita agar bisa membaca dengan cepat dan memahami bacaan dengan baik. Secara garis besar, buku yang kita baca dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Kita bahas satu persatu ya. Buku fiksi adalah sebuah karya yang dihasilkan penulis berdasarkan imajinasinya. Isinya bisa hasil imajinasi hayalan atau rekaan. Contoh buku fiksi, novel, roman, cerpen, puisi, dan dongeng. Unsur-unsur buku fiksi. Satu, tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah tulisan. Dua, latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita. Tiga, tokoh. Tokoh adalah setiap individu yang ada di dalam cerita dengan karakternya masing-masing. Macam-macam karakter tokoh. A. Protagonis. Tokoh yang menggambarkan watak baik atau positif. B. Antagonis. Menggambarkan watak buruk atau negatif. Jahat. C. Tritagonis. Karakter menengah atau disebut juga tokoh pembantu. Empat, alur. Rangkaian kejadian atau peristiwa yang membentuk jalan cerita. Lima, gaya bahasa. Cara penulis menyampaikan ceritanya. Biasanya penulis menggunakan majas. Majas yang digunakan seperti majas perbandingan, majas sindiran, majas penegasan, dan majas pertentangan. Enam, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca mengenai cerita tersebut. Ciri-ciri buku fiksi. Satu, imajinatif. Penulis dengan bebas mengutarakan imajinasinya ke dalam tulisan yang dikehendaki. Dua, kebenarannya relatif. Karena bersifat imajinatif, maka kebenaran cerita fiksi itu relatif. Maksudnya, belum tentu tulisan tersebut benar-benar terjadi. Sebab itu hanya merupakan pikiran atau imajinasi penulis. Tiga, bahasanya bersifat konotatif. Umumnya, fiksi menggunakan bahasa konotatif atau bukan sebenarnya. Hal itu dilakukan penulis untuk memperindah tulisannya. Sebab bahasa konotatif itu bisa menambah nilai rasa. Empat, tidak ada sistematika baku. Karya fiksi tidak memiliki sistematika baku. Penulis bisa mengekspresikan gagasan dalam membuat tulisan dan menyusun kata-kata. Lima, menyasar emosi pembaca. Biasanya, penulis mengembangkan alur dan memilih gaya bahasa yang lebih menyentuh hati pembaca. Buku non-fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan. Contoh buku non-fiksi. Buku pelajaran. Buku ensiklopedia. Esai. Jurnal. Biografi. Laporan ilmiah. Unsur-unsur buku non-fiksi. Satu, sampul buku. Pada bagian sampul ini, biasanya membuat judul buku, penulis, dan nama penulis. Selain itu juga sering disertai tahun terbit dan edisinya. Dua, pokok bab buku. Pada pokok bab buku, biasanya dibuat kata pengantar. Dalam kata pengantar berisi penjelasan tentang isi buku secara keseluruhan, latar belakang, dan tujuan penulis, serta manfaat isi buku. Kata pengantar selalu disertai kata terima kasih kepada pihak-pihak berjasa yang sudah membantu penulis dalam menyusun buku tersebut. Tiga, judul, bab, dan sub-bab. Judul bab dan sub-bab dimuat pada daftar isi. Daftar ini menjelaskan judul-judul bab dan sub-babnya yang disusun secara berurutan disertai juga dengan halamannya agar memberikan kemudahan untuk pembaca. Empat, isi buku. Isi buku terdiri dari beberapa bab yang didalamnya memuat pendahuluan, paparan utama, dan penutup. Lima, cara menyajikan isi buku. Cara menyajikan buku non-fiksi biasanya di dalam daftar pustaka. Pada daftar pustaka biasanya berisi daftar buku dan sumber-sumber yang digunakan untuk menulis buku tersebut. Enam, bahasa yang digunakan. Untuk mengetahui bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi adalah pada halaman glossarium. Glosarium sendiri adalah daftar istilah penting yang digunakan sebagai sumber penulisan buku tersebut atau bahasa-bahasa yang digunakan oleh penulis dalam buku tersebut. Tujuh, sistematika penulisan. Sistematika penulisan sangatlah penting agar tulisan yang dibuat runtut dan tidak asal-asalan. Ciri buku non-fiksi Satu, menggunakan metode penulisan denotatif. Maksud dari bahasa denotatif adalah menggunakan makna yang sebenarnya. Jadi, penulis menyampaikan apa yang ingin disampaikan penulis secara lengkap, tode poin, dan tegas. Dua, faktual atau fakta. Fakta sesuai dengan data yang diperoleh. Tiga, berbentuk tulisan ilmiah populer. Dikatakan tersebut karena data diambil berdasarkan dengan kajian, daftar pustaka, dan sumber referensi yang diacu. Empat, menyajikan temuan baru atau menyempurnakan temuan yang sudah ada. Lima, ditulis dengan menggunakan bahasa formal. Yang terakhir, kita bahas tentang merangkum buku. Rangkuman disebut juga sebuah ringkasan. Rangkuman adalah hasil menyarikan semua gagasan-gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek. Rangkuman tidak boleh mengubah ide pokok atau gagasan pokok teks aslinya. Perhatikan contoh cara merangkum buku di bawah ini. Pembelajaran Jalan kita hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.